Bilal seorang budak sahaya Budaknya siapa? Budaknya siapa ini? Hah? Bukan Abu Jahal Umayyah bin Khalaf Budaknya Umayyah Bin Khalaf Bilal Ternyata secara Diam-diam Bilal masuk Islam Mengucapkan dua kalimat Syahadat Di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ketahuan Kalau Bilal sudah menjadi orang Islam Majikannya Bilal ini Termasuk gengnya Abu Jahal Yang musuhin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan musuhin agama Islam Dan musuhin umat Islam Gengsi dia Budaknya masuk Islam Lebih taat sama Nabi Muhammad Dibanding sama dia Dianggap begitu Dia marahin Bilal pertama Suruh keluar dari agama Islam Nggak mau Ditawarin merdeka Suruh keluar dari agama Islam Tidak mau Akhirnya Hukuman datang sama dia Dari Umayyah bin Khalaf Siksaan 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 yang berat Siksaan yang tidak manusiawi Dilakukan oleh orang kafir satu ini Dicombukin Yobilal Tapi hebatnya Para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka dapat ilmu Dari Rasulullah Itulah yang diamalkan Bilal waktu itu Baru dapat ilmu Tentang nama Allah Dengan sebutan Ahad Allah yang Yang Esa Allah yang satu Allah mahasat Kalau kita nggak ada yang satu Ada makhluk yang satu Ini ada berapa orang Di depan antum ini saya ada berapa Saya ada berapa Satu Dari mana satu Ada dua matanya Ada dua telinga saya Ada hidung Ada mulut Ada dua tangan Mana saya satu Satu tapi unsurnya banyak Itulah makhluk Kalau Allah mahasatuh Laisaka mitrihi syait Wahuwa sami'un basi' Jalla jalala Ahad 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 Dilarang Cambukin terus Dijemur Ahad 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 Diserep Pakai kuda Dianya di padang pasir Kalau kelas-kelas kita sih udah Nggak mampu Jangankan begitu Jangan kan begitu Dipecut Sudah nggak mampu Akhirnya Terakhir Bilal udah lemah Ditumpukin Batu Batu gede di perutnya Sampai suaranya Bilal Sudah tidak terdengar Sudah tidak terdengar lagi Sama Umayyah Yang menyiksanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari kejauhan melihat Bilal lagi disiksa Itu yang dekat Sama Bilal Sudah tidak lagi mendengar Suaranya Bilal Tapi Rasul Dari kejauhan Mengatakan Ya Bilal Ahad Ahad Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap ada umatnya Yang tulus Ikhlas Taat kepada Allah Diketahui Oleh Nabi kita Muhammad Karena diberitahu oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Pulang dari situ Ketemu Dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Tidak nyuruh merdekain Mengabarkan Abu Bakar Sahabat kita Bilal Sedang disiksa oleh Umayyah Karena keimanan Abu Bakar As-Siddiq Orang yang memang Hidupnya buat akhirat Bukan hidupnya Buat dunia Hidupnya buat Akhirat Bagi beliau Ini peluang besar Untuk mendapatkan Ridha'nya Allah Mendapatkan surga'nya Allah Tanpa diperintah Sama Rasulullah Dia datangin Umayyah Dia bayar Bilal bin Rabah Akhirnya Bilal Merdeka dari Umayyah Sekarang menjadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Menghadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Yang memerdekakan Bilal bin Rabah Sallu'ala Nabi Ini luar biasa Ada dulu budak Namanya Wahsy Wahsy badannya lebih kuat Dibanding Bilal Dulu dalam sejarahnya Kan suka ada Acara gulet taunan Bilal pernah diadu Amah Wahsy Dibanting-banting Amah Wahsy Fisiknya jauh Itu waktu Wahsy Melihat penyiksaan Bilal Kayak begitu Kata Wahsy Bilang begini Dari mana nih Kekuatan Bilal Kok fisiknya bisa lebih kuat Dibanding aneh Sekiranya aneh di kedudukan Bilal Anda gak mampu Kata Wahsy Itulah iman Fokuslah dalam penguatan Iman Iman I-M-A-N Iman I-M-A-N Iman Fokusnya ke situ Nanti kebawa semua tuh Segala imun Wala apa itu semua Nanti kebawa semua Iman yang penting Bekali anakmu iman Bekali keluargamu iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kalau gak punya iman Gampang ngerobohnya Gampang hancurnya Gampang binasanya Gampang dibohonginnya Gampang ditipunya Sallu ala Nabi Muhammad Gampang 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 Terima kasih telah menonton